Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat sore teman-teman andy samang channel pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara Bypass Google RFRP dari handphone Samsung Galaxy J2 Prime nah pertama-tama teman-teman harus mengaktifkan dulu datanya jika enggak ada datanya handphone teman-teman teman-teman harus mengaktifkan jaringan yang intinya begitu wifi maupun data jika ya sekarang kita anggap handphonenya sudah tersambung ke jaringan ke jaringan internet oke kita klik berikutnya nah kita lihat saat seperti ini nah kita lihat disini teman-teman bisa lihat untuk memasukkan agung akun Google kita harus memasukkan akun yang sudah tersinkron dengan handphone kita jadi misal teman-teman lupa akun Google yang sudah tersinkron dengan begitu pun dengan paspornya maka berikut akan saya berikan solusinya oke dalam posisi seperti ini teman-teman bisa nah sebelumnya saya ingatkan lagi sebelum untuk mengadukkan ini handphone kita harus terhubung dengan internet ya kalaupun tidak terhubung sebenarnya sebenarnya ada cara caranya juga oke kita langsung saja untuk tutorialnya disini teman-teman klik tombol home secara cepat dengan menekan sampai tiga kali ya 123 dan aktifkan telebaknya dari handphone ini kemudian teman-teman tarik dari atas membentuk L disini seperti ini hingga muncul menu konteks global seperti ini nah disini teman-teman klik setelan text to speak klik dua kali dan teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini oke sekarang teman-teman kembali klik tiga kali pada tombol home ini tombol home handphone ini untuk menonaktifkan telebaknya oke kita klik tiga kali dan sekarang sudah tidak aktif nah disini nih selanjutnya teman-teman klik bagian kiri atas sini klik lagi klik lagi oke hingga masuk ke tampilan menu setelan nah disini teman-teman perhatikan di bagian bawah ada tentang perangkat klik tentang perangkat informasi perangkat tunak dan disini teman-teman lihat disini adalah versi yang ternyata 601 atau marshmallow oke kita lanjut kembali ya pada tampilan menu setelan seperti ini teman-teman cari menu menu nah ini klik yang ini pemelihara pemeliharaan perangkat oke selanjutnya teman-teman klik keamanan yang ini ya nah disini jangan langsung klik setuju teman-teman klik yang tulisan warna biru ini agar kita diarahkan ke Google atau browser handphone kita nah seperti ini kita akan langsung diarahkan ke browser jika teman-teman pertama kali mengklik itu dan ada perintah untuk memusukkan Google teman-teman klik aja link kali ya agar teman-teman akan langsung diarahkan ke ke tampilan seperti ini oke sekarang teman-teman klik bagian atas ini untuk linknya hapus aja kemudian masukkan ini unbreak ini seperti ini teman-teman oke saya berdekat unbreak.id kemudian klik share oke seperti ini scroll ke bawah disini pada kolom pencarian ini bagian bawah ya saya ulang dari atas scroll ke bawah sini ada kolom pencarian disini teman-teman masukkan frp klik ketik frp kemudian klik share oke sekarang scroll ke bawah disini bagian bawah teman-teman bisa periksa oke sekarang scroll ke bawah lagi disini bagian bawah teman-teman bisa periksa nah disini ada link untuk mendownload bahan-bahan untuk bypass frp handphone ini nah disini jika teman-teman jika Android teman-teman versi 6 atau marshmallow teman-teman download yang ini untuk 6 jika jikaüman jika lollipop atau versi 5 disini yang 5 dan ini répond web pass juga yang di bawah sini oke sekarang karena handphone ini tuh saya cek tadi ya dan ini adalah versi 601 adalah atau marshmallow maka kita klik yang android 6 ini klik linknya nah disini teman-teman klik double tap 2 kali pada bagian ini dan teman-teman akan diarahkan ke link downloadnya nah disini tinggal klik download seperti biasa kalau download aplikasi memerlukan izin izin aja klik izinkan disini untuk memerlukan nah disini nah ini adalah untuk izin downloadnya langsung klik ok aja disini dan otomatis dia akan terdownload oke sekarang sambil menunggu filenya terdownload oke sudah terdownload ya oke karena sudah terdownload sekarang kita klik back dulu klik back kita kembali ke tempat download untuk mendownload frp bypass nya baik aja ya nah disini kita sekarang kita sudah kembali dan kita download frp bypass klik linknya dan tunggu nah disini sama seperti tadi klik tab 2 kali bagian sini dan dan tunggu hingga 0 nah visit linknya sudah muncul kita klik linknya nah download disini ini klik kali aja nah ini untuk ada pemberitahuan untuk apakah anda ingin jenis file ini dapat membahayakan perangkat anda kita ingin menyimpan langsung klik ok aja dan otomatis dia akan terdownload nah untuk melihat nah sekarang teman-teman bisa klik oke kita kembali aja ya bisa juga melalui browser untuk menginstall aplikasi yang sudah kita download tadi bisa juga dengan cara back-back back aja terus kembali atau ini aja ya giniin aja supaya kembali kesini nah sekarang kita kembali disini teman-teman tekan semarang aja nah pada menu seperti ini teman-teman klik penyimpanan disini ada titik tiga bagian kanan atas ini teman-teman klik yang itu klik pengeturan penyimpanan nah disini ada untuk data penyimpanan handphone kita nah teman-teman cari bagian bawah sini ada tulisan ada menu jelajah teman-teman klik jelajah nah disini teman-teman akan diarahkan ke ke penyimpanan file teman-teman nah untuk mencari aplikasi yang sudah kita download tadi teman-teman klik download nah disini sudah ada dua teman-teman tinggal klik yang ini karena ini adalah untuk oke karena inilah android marshmallow kita install yang ini nah disini ada pemberitahuan klik setelan dan disini teman-teman aktifkan sumber tidak diketahui nah izinkan instalasi kali ini saja nah disini hilangkan aja centang yang ini kemudian klik ok nah sekarang teman-teman tinggal klik pasang disini teman-teman klik terima oke tinggal tunggu oke disini teman-teman langsung aja klik selesai terus kita lanjut untuk penginstalan aplikasi FRP bebasnya langsung aja klik dan klik pasang nah sekarang teman-teman tunggu proses pemasangannya nah sekarang sudah selesai tinggal jangan klik selesai langsung klik buka aja disini klik buka klik buka oke kurang sensitif ya layarnya handphone saya oke sekarang sudah terbuka nah disini bagian kanan atas ini teman-teman klik titik tiga itu seperti ini kemudian klik masuk browser nah disini teman-teman tinggal klik oke oke sekarang teman-teman tinggal masukkan akun google teman-teman sekun jmail nah kemudian klik masuk nah disini tinggal masukkan sandinya klik masuk oke sekarang kita sudah diarekan untuk masuk nah seperti ini disini teman-teman bisa langsung restart handphonenya setelah ini ataupun back aja bisa tinggal klik back nah kita coba lihat apa sudah bisa masuk klik setuju nah disini teman-teman lihat akun ditambahkan akun pertama anda sudah siap digunakan anda dapat menambah dan membuang akun nanti di setelan nah ini artinya kita sudah berhasil membaipas google frp handphone kita langsung aja klik berikutnya siapkan dulu aja kok capek oke sudah berhasil masuk teman-teman klik aja jangan sekarang kemudian lindungi perangkat ini kalau saya sih tergantung teman-teman kalau mau kasih pelindung seperti minta pin pola dan lain-lain kalau saya gak usah misalnya males saya ini males ribet ya oke klik aja lewatin lewati saja ini sih tergantung teman-teman mau klik lewati atau mau ini terus ini untuk pemulihan akun kalau saya sih gak usah ya jangan pulihkan terus lewati aja ya lewati tingkatkan akurasi lokasi gak usah klik selesai aja oh harus setuju ya yaudah yang kali aja oke sekarang sudah masuk nah alhamdulillah sekarang sudah berhasil kita bisa menggunakan handphone kita seperti biasa lagi nah seperti itu ya teman-teman untuk teman-teman itulah tutorialnya dan semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk selalu tersenyum beribadah dan tat kepada kedua orang tua oke assalamualaikum wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahem